Jemput, jemput, siap-siap Gimana caranya siap-siap? Salah satunya, jangan bawa dendam masuk ke Ramadan Ini syarat mutlak Jangan bawa dendam masuk ke Ramadan Saling maaf, memaafkan sebelum masuk bulan suci Ramadan Anak yang punya orang tua, masih punya orang tua Mintalah rido pada orang tuanya Jangan berani-berani masuk bulan Ramadan Tanpa membawa keridoan orang tuamu Sebab rido Allah fi ridol walidin Wasukhtullah fi suhtil walidin Rido Allah terletak pada keridoan orang tua Murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua Bagaimana mungkin Kamu berharap disayang sama Allah Jika bahkan orang tuamu tidak sayang padamu Bagaimana mungkin Kamu berharap rido-nya Allah Jika bahkan orang tuamu tidak rido padamu Minta rido Yang serius Jangan bilang, mah kosong-kosong ya mah Bapak kan juga punya salah sama saya pak Bapak kalau mau salah bapak saya maafin Maafin salah saya pak Enggak gitu caranya minta maaf Enggak gitu caranya minta maaf Datang yang serius Minta maaf Minta maaf yang serius Minta halal yang serius Dan jangan tunda waktu Saya ingat ada satu hari Di bulan syawal Ketika majelis udah mulai buka lagi Ada seorang perempuan datengin saya Dia bilang, ustazah Makasih ustazah Makasih ustazah Ustazah Saya mau makasih Ustazah Saya bilang makasih Kenapa Karena anak ayah saya meninggal Lah Gimana-gimana Saya mau terima kasih sama ustazah Kenapa saya bilang Karena anak ayah saya sudah meninggal Kok ayah kamu sudah meninggal Kamu terima kasih bersaya Dia bilang ustazah Saya ingat sebelum Ramadan kemarin Ustazah pesan Minta maaf sama orang tua Minta maaf sama orang tua Jangan berani masuk Ramadan Sebelum minta maaf sama orang tua Sepulang dari majelis ustazah Saya langsung datengin ayah saya Ibu saya sudah meninggal ustazah Kami hidup hanya berduaan Ayah saya sama saya Ayah saya sudah tua ustazah Dia bilang kami berdua saja Karena tidak semua orang tua sudah tua kan Jadi dia bilang ayah saya sudah tua Sangat tua Dia bilang saya datengin ayah saya Terus saya bilang Ayah maafkan saya ya Ridhoi saya ya Saya pasti sering selama hidup nih Bikin ayah kesel Kadang ayah panggil saya Saya masih sibuk sama handphone Saya tunda-tunda panggilan Ayah gitu Maafin saya ya Maafin saya Mungkin ayah pernah gitu Melakukan sesuatu Nyuruh saya sesuatu Saya lambat-lambat Ngerjainya maafin ya Pokoknya apa aja Yang ayah tahu Yang ayah gak tahu Bahkan yang saya gak tahu ya Saya minta maaf Ayah saya bilang Ya Allah Nah Ayah ridho sama kamu Ayah sayang sama kamu Dosa-dosa kamu sama ayah Kalau ada semua udah ayah maafin Ayah ridho sama kamu Dari ujung rambut ke ujung kaki Makasih ya Makasih Sekarang saya udah jauh lebih lega Sekarang saya udah siap Masuk Ramadan Dengan hati yang udah siap nih ya Makasih ya Dia bilang Malam hari itu kami makan Bersama seperti biasa Ini apa Sampai Waktunya tidur Ayah saya pergi kamar tidur Saya tidur Subuh ayah saya mesti pergi ke masjid Dia bilang Pagi-pagi Beliau masuk kamar Biasanya memang suka tiduran sebentar Kalau pagi Habis itu saya siapin sarapan Saya siapin kopinya Biasanya ayah saya bangun Di jam-jam seperti itu Terus makan kopi gitu Hari itu kok Sampai kopinya dingin Gak makan-makan gitu Saya liatin di kamar Masih tidur Mungkin beliau sangat lelah Atau apa gitu Saya tinggal lagi Tapi habis setengah jam Sejam kok ayah saya belum bangun juga Saya deketin ayah saya Ternyata ayah saya sudah meninggal Ustazah Ayahnya meninggal Dia bilang Ustazah Makasih udah ngajarin saya Saya gak tau Kayak apa rasanya Kalau saya menunda Minta maaf hari itu Kayak apa penyesalan saya Jika sesudah Ustazah kasih tau Saya gak kerjain Ternyata ayah saya meninggal Jangan tunda Kita gak pernah tau Orang tua kita mau kapan Berpulang ke Rahmatullah Yang masih pada punya orang tua Dinikmati Ini mungkin bahasa yang Kamu yang belum kehilangan Kamu gak tau rasanya Tapi saya sampaikan Kepadamu karena November 2022 Ibu saya meninggal dunia Kurang lebih setahun Tiga bulan Yang lalu Saya sampaikan Kepadamu Sebagai orang Yang sudah tau rasanya Yang masih pada punya orang tua Nikmati Keberadaan orang tua Umik saya meninggal Saya ikhlas Tentunya Tentunya Saya tau Saya sayang Sama umik saya Sebagaimana Anak-anak umik yang lain Tapi saya tau Allah juga lebih sayang lagi Kepada beliau Saya ikhlas Teman-teman Saya ikhlas Saya tau umik saya Di alam barzahnya Pasti kehidupannya Jauh lebih menyenangkan Daripada kehidupan beliau Di dunia Saya ikhlas Saya hanya Rindu Saya hanya Rindu Saya rindu Buat pegang-pegang Tangannya Saya rindu Buat cium-cium Tangannya Lusel Di badannya Saya rindu Saya rindu Untuk mencium Aroma beliau Saya rindu Untuk mendengarnya Tertawa Mendengarnya Bertanya Apa kabar Apa kabar Dan betapa hal-hal Kecil Seperti itu Ternyata Begitu berat Benar Emang Rindu Itu berat Apalagi Kalau kita Sudah Tidak bisa Lagi Berjumpa Setidaknya Di dunia Dengan orang Yang kita Rindukan Maka Saran Saya Buat Semua Teman-teman Yang masih Punya Ibu Terutamanya Nikmati 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 Keberadaan Ibumu Minta maaf Minta Rindu Nih Sebelum Masuk Bulan Puasa Minta Halal Minta Riduk Mudah-mudahan Semua Tidak Terhalang Dari Rahmat Allah Di bulan Ramadan Yang ada Suami Minta Riduk Sama Suaminya Ustazah Gimana Kalau minta Riduknya Deket-deket Ramadan Aja Ustazah Kayak Hari Sehari Sebelum Ramadan Kenapa Gitu Kalau dari Sekarang Susah Jagainnya Ustazah Ntar Besok-besok Juga Bertengkar Lagi Dari Sekarang Nanti Kalau bikin Salah Minta maaf Lagi Gitu Enak Ya Bagaimanapun Suami Kita Adalah Kunci Surda Bagi Kita Kata Nabi Muhammad Bukan Kata Saya Kata Nabi Muhammad Fanduri Ile Fa Innama Hua Jannatuki Wanaruki Perhatikan betul Bagaimana Perlakuanmu Kepada Suamimu Sebab Suamimu Adalah Jalan Surga Bagimu Ketika Kamu Menghargainya Menghormatinya Memuliakan Dia Dan Dia Adalah Jalan Raka Bagimu Ketika Kamu Menyianyikan Dia Ngomel Mulu Mas Suami Nuntut Hal-hal Yang Dia Nggak Puat Ya kan Minta Duit Mulu Mas Suami Ada Orang-orangnya Nih Mas Suami Minta Duit Mulu Betul Betul Yang Disana Rupanya Akhir Semoga Semua Istri Disini Jadi Istri Yang Solehah Istri Yang Nanti Di Akhirat Boleh Masuk Dari Pintu Surga Manapun Yang Allah Izinkan Yang Dia Mau Amin Terus Belum Masuk Bulan Puasa Minta Halal Sama Suaminya Minta Ridho Sama Suaminya Juga Dan Jangan Sampai Kita Masuk Bulan Suci Ramadan Dalam Keadaan Qati Rahim Memutuskan Hubungan Dengan Kerabat Silaturahim Itu Dengan Kerabat Yang Dimaksud Dengan Kerabat Orang Orang Yang Wudhu Kamu Tidak Batal Kalau Bersentuhan Kulit Dengan Dia Abang Adek Kakak Laki Laki Ataupun Perempuan Itu Rahim Kerabat Jangan Sampai Putus Hubungan Gara Gara Urusan Warisan Udah Enggak Lagi Saling Sapa Enggak Lagi Mau Ketemuan Gara Gara Rebutan Warisan Tiga Tahun Enggak Saling Sapa Menyapa Ini Namanya Memutuskan Hubungan Selaturahim Selaturahim Dengan Kakak Adek Dengan Ponakan Dan Juga Dengan Taman Bibi Itu Enggak Boleh Putus Hubungan Harus Terus Tersambung Enggak Boleh Enggak Nyapaan Orang-orang Lain Diundang Tapi Saudara Sendiri Kakak Adek Sendiri Enggak Diundang Paman Bibi Enggak Diundang Padahal Dibikin Hajat Itu Enggak Boleh Itu Namanya Orang Memutuskan Hubungan Dengan Rahim Dengan Kerabat Dibikin